Al-Fatihah 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 kepada Allah, meyakini bahwa dia tidak akan terkena suatu bencana selain takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka atas dirinya dia akan dicatat menjadi menjadi orang-orang yang sahih jadi kita tidak usah panik gelisah ataupun takut takut dengan virus ini, karena insya Allah kita semua akan selamat dari virus ini amin ya rabbal alamin kemudian, cobaan adalah suatu bentuk panggilan untuk kembali kepada Allah dengan beristighfar memohon akun kepada Allah dan insya Allah akan mengaburkan istighfar mereka dan menghentikan balap bencana sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Anfal ayat 33 yang artinya, dan Allah sekali-sekali akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun nah demikianlah yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf kupat bumbu nesantan menawi lepat pulau nyuman pangamudan usikum wa napsi bidakullah jazakumul wahairan khasiran wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati